Sebetulnya cerita Panji itu dapat menjadi sumber inspirasi visual untuk membuat karya seni rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Panji. Kita berjumpa lagi di channel TV Panji dalam serial Memahami Budaya Panji. Kali ini saya akan mau bercerita tentang cerita Panji dalam seni rupa, dalam sebuah seni visual. Nah, dimanakah cerita Panji bisa ditemukan secara visual? Yang pertama tentunya topeng. Topeng meskipun itu juga ditarikan, tapi juga menjadi seni visual. Ini salah satu contohnya. Ini ada anak mahasiswa dari ITS yang membuat analisa topeng dari aspek seni rupa. Ini menarik sekali. Ini tentang unsur-unsur topeng, maknanya, dekorasinya, segala macam. Jadi dia sengaja mengkaji cerita Panji dari segi seni rupa. Kemudian yang berikutnya adalah wayang beber sebagai sebuah seni rupa, bukan sebagai seni pertunjukan. Karena elemen-elemen dari wayang beber tadi, itu kalau dikaji dari seni rupa, itu menarik. Contohnya ada seorang desainer, seorang perancang busana yang terkenal, yaitu Giasukasa. Itu mengambil elemen-elemen wayang beber untuk desain busananya. Hanya diambil begitu saja. Dan itu ternyata sudah go internasional. Kemudian juga ada komik, misalnya ya. Komik itu pernah dibuat oleh Narsen Avatara, pernah membuat serial komik Panji. Juga ada komik-komik yang dibuat oleh dari Kediri, ada di Malang juga ada. Juga ada seni rupa yang bisa kita ambil, yaitu dari merchandise. Ini anak ITS juga. merchandise itu seperti, apa namanya, ada cengkir, ada kaos, ada pembatas ruangan, ada bentuk-bentuk yang mengambil Panji sebagai sebuah aspek visual. Nah, saya kembali lagi ke soal badik. Ternyata badik Panji itu sebuah tema yang sangat tua. Ini saya ngambil data, dari sekitar 1.800an motif badik kuno, itu terdapat 20 motif Panji. Ini misalnya ada disebut Panji Alus, Panji Genting, Panji Kenanga, Panji Kenari, Panji Keremek, Panji Kesemak, Panji Konir, Panji Kurung, dan sebagainya. Buat sekali Panji. Sementara di ragam badik Kedok, Kastuban, di Kedok adalah jenis badik Kedok, itu ada beberapa motif badik Panji. Yang saya namakan, saya ambil misalnya ada, namanya Panji Ori, Kenongo Uleran, Ganggeng, Panji Krentil, Panji Serong, Panji Konang, dan sebagainya. Saya pernah bertanya pada pembadik dari Kedok itu, kenapa namanya Panji? Apa bedanya dengan badik yang non-Panji? Ternyata menurut pembadik dari Tuban itu, bahwa ternyata badik yang bermotif Panji itu adalah badik-badik yang digunakan oleh bangsawan. Itu badik kelas tinggi. Bahkan ada beberapa nama kain badik yang dikeramatkan, yaitu namanya misalnya Rengganis Kenongo Uleran, dan badik Ketek Kloreo. Itu badik-badik yang khas gitu ya, yang sakral gitu ya. Jadi Panji dalam badik itu menggambarkan tokoh kesatria gitu ya. Kemudian juga topeng ya, saya agak melanjat-lanjat. Dari topeng itu ternyata saya membaca literatur dari tiap pisau gitu ya. Jadi disebutkan cerita Panji itu pernah dipentaskan dalam Wayang Gedok dan Sunan Kudus sebagai dalang pertama. Menarik kan? Sunan Kudus sebagai dalang pertama dari Wayang Gedok. Nah, ternyata yang menciptakan tokoh-tokoh karakter topeng Panji itu adalah Sunan Kali Joko. Itu tahun 1521 masih. Sunan Kali Joko menciptakan tokoh yang namanya Putren, Sarak, Panji, Gunung Sari, Andaga, Kelono, Pentul, atau Banjir, Buto, dan Raton. Ini fakta ini menarik karena kalau diambil data tahun 1521, padahal cerita Panji kan sudah ada sebelum tahun itu. Perlu penelitian lebih lanjut, topeng Panji seperti apakah yang muncul pada abad sebelum itu, abad 14. Ini menarik untuk bahan penelitian ya. Saya bukan seorang peneliti topeng, tetapi saya membaca ini sebagai sebuah fakta yang menarik untuk kita teliti lebih lanjut. Nah, Badek tadi itu, ini ada buku tentang cipta karya Badek. Cipta karya Badek ini adalah hasil kerjasama dari Universitas Surabaya, Ubaya, yang berkolaborasi dengan 38 perajin Badek dari 38 kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur. Ini menarik karena apa? Karena Ubaya itu melakukan suatu penelitian bagaimana setiap kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur itu mempunyai ikon khas Badek yang sesuai dengan karakter kota masing-masing. Ini jadi dikombinasikan, jadi misalnya di Pacitan, Pacitan itu selama ini mereka Badeknya namanya Badek Pacitan, Badek Pace, Pace dari buah Pace, Pacitan, jadi itu ya. Tetapi oleh Ubaya didekati, bisa nggak bikin motif lain? Akhirnya terjadilah motif gabungan antara Stalaknit, Stalakmit, Wayang Beber, Pacitan, itu menjadi motif Badek Pacitan. Di Jombang juga ada Badek dengan motif mengambil seni pertunjukan Wayang Topeng, dikolaborasi dengan Candi Rimpi, ya gitu ya, dan sebagainya. Ini sangat menarik, artinya ternyata bahwa setiap kota itu tidak punya alasan untuk tidak bisa membuat ikon panji. Jadi ikon-ikon yang selama ini ada itu di-create sedemikian rupa, menjadi kemudian Badek Panji dengan versi-versi baru, ya. Jadi ini menarik sekali, misalnya Bangkalan ya, Bangkalan ini membuat Panjilaras Tasik Malaya. Nah, ini menarik, jadi ambil Panjilaras salah satu contoh cerita Panji, kemudian digabungkan dengan Tasek. Tasek itu artinya laut, ya, Bangkalan gitu ya. Bojonegoro misalnya gitu ya, Bojonegoro itu menggabungkan antara Keteogleng dan Rosela. Ya, Keteogleng itu adalah salah satu seni pertunjukan yang menceritakan Panji, kemudian digabungkan dengan Rosela, jenis tanaman bunga. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa sebetulnya cerita Panji itu dapat menjadi sumber inspirasi visual untuk membuat karya seni rupa. Baik dalam bentuk batik, dalam bentuk topeng, dalam bentuk desain busana, ya, dalam bentuk komik, bahkan kalau bisa bikin dalam bentuk animasi, ya, bentuk-bentuk kaos dan sebagainya. Inilah yang menurut saya tantangan bagi kita semua, bagaimana caranya menjadikan Panji sebagai modal ekonomi kreatif. Ya, demikianlah sekilas ulasan tentang aspek seni rupa dalam cerita Panji. Mudah-mudahan ini bisa merangsang kita untuk belajar Panji, menjadikan Panji sebagai harta karun yang bisa kita gali, kita eksplor dengan karya-karya kreatif. Terima kasih, kita jumpa dalam serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.